Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka Assalamualaikum Di masalah emang ada Tapi ada Menjelang akhir tahun Memilih sekolah ya Betul, mau menjelang memasuki tahun ajaran baru Dimana saat-saat sekarang tuh Mbak Sekolah tuh udah mulai yang Membuka pendaftaran Tes-tes masuk Dan juga mereka saling dulu-duluan Untuk merekrut murid barunya Masalahnya adalah Kita nih sebagai orang tua Kan pasti Kita berkeinginan Ingin menyekolahkan Anak-anak kita nih di sekolah yang terbaik Dan yang terbaik itu ada harga Ada harga, ada mutu, ada fasilitas Menjadi masalah pada saat orang tua Tidak sedang dalam kondisi finansial yang baik Di saat ini nih Mau menjelangkan anaknya Tapi gimana ya Mbak gitu Maksudnya orang tua tuh Agak berperang batin Dilema ya Dilema gitu Karena anak kepengen menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik Terbaik ya Terbaik menurut Ya mendengarlah dari segala macam informasi gitu kan Tapi sekolahnya mahal ya Lagi gak sesuai dengan keadaan kantong Kurang pas gitu kantongnya Jadi membuat orang tua stres Iya betul Yang dimasalah Karena merasa tidak bisa memberikan yang terbaik buat si buah hati ini Apa yang harus dilakukan oleh si orang-orang tua ini Akulah contohnya ya gitu Apalagi kita udah sempat membahas beberapa episode Episode mea tentang jiwa titipan ya Ya itu kan jadi membuat Aduh gimana nih Iya Memang kita harus menyadari dulu Bahwa apa sih keinginan sang penitip jiwa gitu ya Memang Allah menginginkan Iya selalu di awali itu Memang Allah menginginkan Anak itu selalu lebih dari kita Harus lebih pinter Sekolahnya harus lebih baik daripada kita orang tuanya Betul Memang Allah menginginkan seperti itu Supaya mereka lebih tangguh dalam hidup Jadi memang Tuhan menginginkan Anak itu Pendidikannya Itu melebihi kita orang tuanya Tapi Ada tapinya Tentunya ini konteks tua Tuhan tentu saja Maha adil Maha pengatur Tidak mungkin Menyuruh sesuatu yang di luar kesanggupan Hambanya gitu ya Nah Dalam konteks disini Seperti apa sih Sanggupnya itu gitu Sanggupnya kita adalah kita tetap sanggup untuk tidak stres Nah itu Tetap bisa taat tetap bisa sabar tetap bisa ikhlas tetap bisa sholat usyu Bisa memaafkan bisa bersyukur tetap seperti itu Nah kalau kita stres berarti ada yang terlanggar Itu indikasi Iya itu indikator Indikator ya Nah jadi Apa ya Bagaimana Aku juga ya banyak orang tua Yang mengalami hal-hal seperti ini Karena Memang kita juga menyadari dan kita juga sudah membuktikan Bahwa hidup itu tidak selalu uang itu ada Iya kan Nah jadi Perpasti Orang tua pernah Umumnya ya Umumnya merasakan Dalam kondisi Terhibit secara finansial Lalu harus menyekolahkan Dimana Anak-anak ini Maaf Orang tua ini Tidak ada yang Pengen anaknya itu Dapatnya yang Tidak bagus gitu kan Jadi semuanya Karena niat baik gitu Justru Justru karena ingin taat sama Tuhan Sebenarnya begitu Iya betul Iya kan Takut Hanya karena ketidakpahaman Sehingga Yang harusnya Kita justru mudah Melaksanakan Kehendak Allah Sekarang kita malah Kok jadi sulit ya Iya Sulit sabar Jadi kita sering Jadi menuntut suami Jadi Memarah Jadi Tergesa-gesa Dalam mengambil Keputusan Jadi Menghalalkan Segala cara Demi Dapat uang Untuk Bahkan kita bisa Menggadaikan Harga diri kita Bahkan kita pernah Ada Dan banyak Sampai Mengganti Menukar agamanya Demi Mendapatkan Uang Supaya Anaknya Sekolah Banyak Kejadian kan Gitu Kenapa ini Gitu Kenapa ya Kok bisa begini Harusnya kita Menjalankan Kehendak Tuhan Kok justru kita Jadi murtad Gitu Itu Worst case nya Gitu ya Nah Tentu kita harus Luruskan ini Betul Memang Tuhan Menginginkan Kita Menyekolahkan Anak Melebih kita Orang tuanya Tapi Ada syarat Dan ketentuan Berlaku Ketika Kondisi Finansial Kita Mencukupi Sesuai Kemampuan Tapi ketika Tidak sesuai Kemampuan Tentu kita harus Melakukan Perenungan Sesungguhnya Apa maksud Tuhan Di balik ini Tuhan Menginginkan Saya Menyekolahkan Titipannya Di sekolah Terbaik Tetapi Tuhan Memberikan Kondisi Saya Rezeki Dalam Kekurangan Pasti Ada sesuatu Di balik itu Nah Kita akan Bertanya dulu Apa sih Keinginan Tuhan Keinginan Tuhan Sebenarnya Tetap Kalau diperas Cuma Satu Apa itu Binalah Titipanku Agar Menjadi Takwa Oke Itu dulu Layer yang Pertama Lalu yang Kedua Berarti Berarti Anak Ini Harus Saya Bina Menjadi Takwa 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 itu Adalah Sikap Perilaku Menjalankan Kehendak Kehendak Allah Menjauhi Larangannya Berarti Untuk Bisa Dia Taat Berperilaku Selaras Dengan Kendak Tuhan Dia Harus Punya Kemampuan Hati Karena Untuk Tugas Pengabdian Itu Ranahnya Hati Nah Supaya Bisa Berlaku Selaras Dengan Kendak Allah Taat Lalu Kita Bertanyalah Pada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana Ini Supaya Jiwa Titipan Ini Bisa Menjadi Takwa Rasulullah Menyampaikan Dalam Tubuh Manusia Ada Segumpal Daging Apabila Daging Itu Baik Baik Perlakunya Daging Itu Bernama Kalbu Nah Jadi Disini Kita Paham Berarti Untuk Menunaikan Keinginan Tuhan Untuk Menjadi Takwa Bukan Dengan Sekolah Tapi Bagaimana Mengisi Daging Kalbu Ini Dengan Kepahaman Kepahaman Spiritual Disitu Kita Sudah Tenang Berarti Oke Ya kan Lalu Berarti Ini Kemana Sekolahnya Ini Yang Bisa Membawa Pada Ketaatan Yang Bisa Mengisi Kalbunya Mengisi Jiwanya Apakah Dengan Saya Sekolahkan Ke Pesantren Tunggu Pesantren Atau Sekolah Agama Apakah Dengan Sekolah Agama Dengan Pesantren Anak Ini Menjadi Perlakunya Dipastikan Menjadi Takwa Ternyata Dengan Hadis Rasulullah Ini Itu Terpatahkan Ternyata Perilaku Kita Bukan Ditentukan Oleh Ilmu Agama Kita Kalau Kita Sekolah Di Sekolah Islam Atau Di Pesantren Yang Ada Bertambah Ilmu Ya Tapi Bertambah Taat Tidak Selama Ilmu Itu Tidak Berhasil Menempati Ruang Hatinya Itu Tidak Menjadi Perilaku Itulah Kenapa Kita Banyak Menemukan Orang Orang Yang Ilmu Agamanya Tinggi Hafal Al-Quran Hatam Al-Quran Ahli Tafsir Banyak Melakukan Pembangkangan Karena Memang Perilaku Tidak Ada Hubungannya Dengan Ilmu Perilaku Hubungannya Dengan Isi Kalbu Hati Jadi Kalau Gini Kita Jadi Tenang Oh Ya Jadi Saya Tetap Bisa Menjalankan Kehendak Tuhan Terhadap Jiwa Titipan Ini Dimana Caranya Ternyata Mengisi Jiwa Itu Adalah Dengan Di rumah Dengan Saya Gak perlu Paket Jadi Bagaimana Dengan Sekolah Ya Sudah Berarti kan Sekolah Sebagaimana Semampunya Kita Kita Mencari Yang penting Nah Yang penting Apa Kita tahu Dulu Tanya Allah Nyuruhnya Apa Allah Nyuruh kita Sekolah Ihtiar Di usia Segitu Karena Apa Karena Kita Punya Tugas Pengabdi Yaitu Sebagai Halifah Lalu Cari Sekolah Ya Cari Sekolah Yang Bisa Membuat Dia Memudahkan Dia Menjalankan Tugas Sebagai Halifah Kalau Masukin SD Ya SD Dimana Mana Sama Ya Kan Sama Saja Ya Nah Kita Masukin Kalau Misalnya Sekarang Kan Sekolah Negeri Yang Gratis Ya Cari Sekolah Dalam Rangka Kita Ihtiar Kita Ihtiar Mencari Jadi Mencari Sekolah Yang Sesuai Kemampuan Jadi Kalau Kita Baik Ya Aku Kasih Permisalannya Misalnya Ada Orang Naik Mobil Punya Mobil BM Mercy Mercy Terbaru Lalu Dia Sakit Terus Dia Berobatnya Dipuskes Mas Ini Ihtiarnya Bener Atau Nggak Ya Bener Kan Sekarang Ada Tukang Beca Sakit Tapi Dia Ihtiarnya Ke Singapura Cocok Nggak Cocok Jadi Kalau Tukang Beca Atau Saya Bukan Mengecilkan Tukang Beca Maksudnya Kita Mengumpamakan Proporsional Bahwa Kalau Kita Punya Kemampuan Segini Ya Berobatnya Berobatnya Ihtiar Sungguh-sungguh Itu Ke Puskesmas Bukan Kedukun Misalnya Begitu Lalu Kalau Yang Itu Ya Ihtiarnya Mesti Ke Singapura Bukan Ke Puskesmas Itulah Namanya Ihtiar Sungguh-sungguh Jadi Bukan Ihtiar Sungguh-sungguh Itu Membabi Buta Melebih Kemampuan Bukan Kemampuan Bukan Seperti Itu Itu Namanya Bukan Ibadah Nafsu Gitu Ini harus Harus melalui Perenungan Demi perenungan Memang Karena Ini Suatu Kepahaman Yang cukup Dalam Karena Kita memang Harus mengenal Kita siapa Apa Tugas kita Apa Disini Mau ngapain Lalu Kita harus Kenal Tuhan Kita Tuhan Kita Maunya Apa Jadi Bukan Saya Maunya Apa Bukan Selama Ini Kan Saya Maunya Apa Saya Maunya Anak Anak Itu Maksa Dan Juga Saya Terhasut Dengan Lingkungan Kita Ter-shape Dengan Kebenaran Lingkungan Lingkungan Itu Orang Tua Yang Baik Kalau Nyekolah Anak Semahal Mungkin Padahal Allah Enggak Bayangkan Ketika Kita Memaksakan Kita Punya Hanya Rezeki Secukupnya Sedikit Lalu Kita Memaksa Nyekolah Anak Kemana Kemahal Mahal Gitu Sadar Nggak Kita Sedang Melakukan Apa Yang Pertama Kita Sedang Memupuk Ego Anak Yang Pertama Yang Kedua Iya Lalu Kita Membuat Suami Kita Stress Karena Dia Sendiri Sudah Abis Abisan Terus Nggak Punya Uang Lalu Kita Menzolimi Dan Lagi Kita Apa Ya Kita Punya Referensi Sendiri Yang Tidak Sesuai Quran Ini Bahaya Sebenarnya Bahaya Kenapa Memang Asal-Muasalnya Ketidakharmonisan Jiwa kita Stress Kegalauan Itu karena Keinginan Melebihi Kemampuan Besar Pasak Daripada Tiang Dan Itu Yang Dilingkungan Ya Emang Berlomba Untuk Seakan-akan Seperti Berlomba Untuk Memasukkan Anak-anak Kita Ke sekolah Yang Populer Yang Yang Persepsi Yang Tapi Itu Yang Kita Lupa Adalah Yang Harusnya Kita Pupuk Ke Anak Sebagai Jiwa Titipan Ini Adalah Mengisi Kepahaman Kalbinya Sekarang Kebahayaan Kalau Saja Persepsi Itu Bahwa Anak Itu Harus Di Sekolah Yang Tinggi Yang Mahal Yang Paling Bagus Di Seluruh Dunia Kan Keinginan Dia Kita Fasilitasi Berapa Banyak Orang Tua Stress Berapa Banyak Manusia Yang Sulit Sekali Bahagia Jadi Sulit Mengejar Sesuatu Karena Persepsinya Itu Tuhan Tidak adil Tidak adil Berarti Tapi Bagaimana Anak ini Menjadi Takwa Begitu Adilnya Tuhan Orang Tidak Mampu Mampu Bisa Beda 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 Iya Kita Juga Punya Pengalaman Kan Bagaimana Seseorang Itu Ada Yang Kita Kenal Dia Bilang Bahwa Bagaimana Nanti Mau Nggak Kalau Sudah Masa Tua Nanti Kita Tidak Hanya Hari-hari Itu Hanya Untuk Tuhan Iya Kan Hanya Untuk Tuhan Hanya Untuk Dakwah Hanya Untuk Membantu Manusia Bermakna Untuk Tuhan Dan Manusia Kalau Mau Dari Muda Kita Nabung Terus Anak Sekolah Di Negeri Saja SD Jadi Kalau Belanja Di Tradisional Kalau Mau Begitu Lalu Sang Ibu Mau Akhirnya Orang Yang Biasa Padahal Waktu Itu Gajinya Ini Si Bapak Banyak Sangat Mencukupi Tapi Karena Punya Tujuan Untuk Tuhan Dan Manusia Itu Suatu Mimpi Yang Besar Itu Lebih Besar Makanya Mereka Hidup Secukupnya Tidak Pernah Liburan Liburan Tuhannya Kedeket Deket Saja Lalu Memang Memang Kita Harus Tahu Kalau Kita Punya Gini Kita Harus Turunin Standar Kehidupan Jadi Sekolah Di Sekolah Negeri Apa Segala Macem Dan Dari SD Negeri SMP Negeri Lalu Sepatu Pun Setahun Cuma Satu Dua Kali Beli Tapi Tahu Nggak Waktu Waktu Selulusnya Anaknya Jadi lulusan Terbaik ITB Apa hubungannya Sama sekolah negeri Memang Memang itu Keputusan Tuhan Hasil itu Tuhan Lalu ada lagi Pengalaman Ada lagi Yang Yang Pinter Belajar Abis-abisan Sungguh-sungguh Sekolahnya Sungguh-sungguh Belajarnya Lalu yang Satu lagi Tidak Biasa Saja Belajarnya Males-malesan Nah Tapi orang Tuanya Wih tiar Sungguh-sungguh Menjalankan Keinginan Tuhan Oke Ya sudah Yang penting Ngerti Bahwa Ini sesuai kemampuan Pokoknya Saya tidak boleh melanggar Yang satu lagi Juga begitu Tahu gak yang terjadi Yang Belajar Males-malesan Yang IQ-nya Secukupnya Lulus tuh negeri Yang pinter banget Yang belajar tiap hari Gak lulus negeri Siapa yang bekerja Allah Makanya memang Allah nih Harus kita buktikan Sumpahnya Tanpa Kita Buktikan Janji-janji Tuhan Kita gak akan Pernah Meyakini Janji-janji Tuhan Dalam Al-Quran Lalu bagaimana Kalau kita sendiri Gak yakin Bagaimana kita Mau menggunakan Al-Quran Sebagai Pedoman hidup Pasti Kita Hanya akan Menggunakan Kelogisan Akal kita Atau Apa kata Ibu Bapak kita Sementara Al-Quran Bilang A Ibu Bapak kita Bilang B Lingkungan Bilang B Inilah Asalmu Asalnya Kesulitannya Kita Dalam Mengamalkan Al-Quran Dan Sunnah Makanya Sudah belajar Agama Bertahun-tahun Rutin Mengikuti Pengajian-pengajian Tapi tetap Sampai sekarang Bilangnya Sabar Itu Susah Dan Stres Masih Ya kan Ikhlas itu Sulit Harusnya kan Ada kemajuannya Iya Dengan belajar Jadi Benar ya Scene ya Bahwa Ternyata Seperti itu Kalau kita paham Tugas kita Sebagai orang tua Apa yang diinginkan Oleh Penitip Memang Halnya dulu Allah Penitip jiwa ini Pasti kita Ini Gak Gak bisa Stres Apakah Apakah Karena kita Menyekolahkan Anak di sekolah Yang tidak Berbayar Kita orang tua Yang gak Sungguh-sungguh Wah Bukan disitu ya Salah Orang tua Yang baik adalah Yang selaras Dengan kehendak Allah Itu yang penting Sudut Utamanya Karena punya Sudut pandang Mau Iktiar Menjalankan Tugas Menjalankan Apa yang Allah Mau itu Itu Dasarnya Jadi kita Memilih Segala macam Juga semuanya Jadi bertanya Apa planning Semuanya Maunya Kesitu Karena buat Umumnya Buat Orang itu Ketika Keinginannya Terwujud Walaupun Pake ngutang Pake segala macam Buat dia Katanya Itu keinginan Tuhan Padahal Enggak Suka Meminjam Istilah Itu Tuhan Ingin Itu kan Memaksa Namanya Lebih besar Pasak Daripada Tiang Sebenarnya Pada saat itu Dia sedang Menasehati Anaknya Dengan itu Tanpa Disadarinya Bahwa Memberi contoh Iya Iya Bahwa Segala sesuatu Yang kita inginkan Harus terjadi Harus Bisa kita Dapat Begitu Harusnya Bukan itu Yang kita Ajar Iya Kehidupan Yang nyata Harusnya Kan Apapun Yang kita Inginkan Jangan lupa Ada kehendak Allah Sehingga Yang terjadi Pasti Kehendak Allah Iya Jadi Don't worry Buat Para sahabat jiwa Yang sedang Dalam Yang sedang Dalam Kesulitan Keuangan Tidak Tidak ada Jalan buntu Dalam Islam Islam penuh Dengan selalu Ada solusi Yang penting Adalah Bagaimana Kita bisa Berperilaku Selaras Dengan kehendaknya Apapun Ketetapannya Apapun Situasi Dan kondisi Kita Kita bisa Tetap Taat Tetap Tidak Tetap Saling menguatkan Dalam ketaatan Terhadap pasangan Pada anak Kita juga Tetap Bisa Membuat Rumah itu Home sweet home Apapun Kondisi Kita Ya Nggak boleh Malah Menjadikan Cuma Karena Satu Satu masalah Ini Sekolah Anak Rampas Luar biasa Sedangkan Yang bahayanya Adalah Kita Nggak sadar Ya Mbak Bahwa itu Indikator Bahwa kita Melanggar Perintah-perintah Bukan melanggar Sebenarnya Kita Nggak melanggar Cuma Kita Memaksakan Sesuatu Pada akhirnya Ketika kita Memaksakan Sesuatu Dan itu Tidak terjadi Maka Mulailah Pelanggaran Menuntut Ya kan Dan itu Berlindung Di Kan Supaya Kebaikan Anak Padahal Itu Menurut Kamu Bukan Menurut Selalu Itu Alas Selalu Itu Karena Tidak Mengenal Karena Tidak Mengenal Diri Sejati Nggak Mengenal Allah Nggak Mungkin Itu Awal Mula Semua Selalu Selalu Dan Kesuksesan Itu Bukan Berasal Dari Sekolah Loh Ya Coba Presiden Sudah Banyak Presiden Bermulai Dari Anak Petani Ya kan Itu Itu semua Banyak kan Kalau kita Baca Otobiografi Saja Semua Bermula Dari Bukan Sekolah Mahal Betul Bukan Sekolah Mahal Kurang Pembuktian Apalagi Iya Bener Ya Bukan Nggak ada Hubungannya Sekolah Yang Mau Populer Yang Mahal Atau Sekolah Yang Tidak Berbayar Pun Kalau Memang Dia Sungguh Sungguh Allah Juga Meridui Mbak Ya kan Bisa Aja Iya Makanya Itu Diaturnya Sudah Bener Harus Conteksnya Bukan Berarti Kita Harus Apa Adanya Bukan Ini Kita Konteks Ketika Kita Dalam Kondisi Sangat Terpuruk Lalu Kita Secara Ekonomi Lalu Kita Pengen Menyolok Olahkan Anak Sebaik Baiknya Agar Tuhan Puas Sama Kita Nah Apa Yang Harus Kita Betul Disitu Pakailah Sudut Pandan Luar Biasa Ini perlu Aku Renungkan Cocok Buat Aku Biar Kita Biar 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 Ini Kebanyakan Kita Ibu Ibu Ini Bapak Bapak Yang Pusing Kita Rongrong Kita Emang Mesti Mikir Banget Merenung Tanpa Mikir Menduga Duga Keinginan Tuhan Kita Kira Tuhan Senang Padahal Keinginan Aku Sendiri Ya Padahal Kita Jadi Artinya Tuhan Itu Tidak Ada Di Dalam Pemikiran Kita Di Saat Itu Kita Wah Boroboro Memutuskan Sampai Itu Tidak Ada Segala Sesuatu Di Hidup Kita Memutuskan Berdasarkan Untuk Tuhan Sebenarnya Apalagi Jua titipan Baiklah Solmet Semoga Apa yang Disharing Di Mia Kali Ini Berbagi Wawasan Mia Kali Ini Juga Memudahkan Buat Solmet Yang Mungkin Lagi Kesulitan Mengalami Kesulitan Yang Sama Seperti Aku Dan Sindi Dalam Kondisi Ekonomi Yang Pas Pas Tapi Pengen Anaknya Sekolah Yang Bagus Ternyata Bukan Begitu Ya Mbak Gak Apa Kok Gitu Banyak Cara Cara Yang Ternyata Lebih Yahud Lagi Adalah Bagaimana Kita Menyamari Bahwa Yang Penting Adalah Kita Mengisi Tabu Karena Gak Diminta Pertanggungjawabannya Sekolah Populer Sekolah Yang Gak Berbayar Yang Dimana Pertanggungjawabannya Bagaimana Mengisi Kepahaman Itu Tugas Kita Yang Tuguh Untuk Jiwa-jiwa Titipan Ini Baiklah Summit Mea Ada di Youtube Channel Ada di Spotify Ada di Instagram Facebook Dan TikTok Baik Baiklah Kita Pamit Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sudah Nonton Episodenya Masalah Emang Ada Jangan Lupa Ya Soulmate Untuk Di Like Subscribe Share Dan Comment Di Bawah Ini Abone Abone Terima kasih telah menonton